Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di wilayah binaannya, seorang babinsa di kota Padang menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membantu keperluan dapur warga yang tidak mampu, seperti beras, telur, ikan, minyak goreng, hingga bawang dan cabai. Dia adalah serda Henki Rinaldi. Babinsa di Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur. Personel Koramil Kosong 2 Kodim Padang tersebut rutin sebulan sekali berbelanja ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur. Namun perlengkapan dapur yang dibelinya tidak untuk dibawa pulang ke rumah, tetapi diberikan kepada warga kurang mampu di wilayah binaannya. Menurut serda Henki, kegiatan belanja kebutuhan dapur telah dilaksanakannya hampir dua tahun di Padang. Biaya tersebut didapatkan dengan cara menyisihkan sebagian gajinya. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga pernah dilakukannya saat ia masih dinas di Subang, Jawa Barat. Mengingat gajinya yang tidak terlalu besar, setiap bulan ia rutin membantu rata-rata dua kepala keluarga. Satu keluarga dibantu senilai Rp150.000. Bantuan tersebut tidak berupa uang tunai, melainkan berbentuk barang harian untuk dimasak. Dewi, warga Kelurahan Saranggaga, mengaku sangat terbantu dengan kepedulian Mbak Binsa yang memberi bantuan berupa kebutuhan pokok. Terlebih, ibu dua anak ini hanya ibu rumah tangga, serta luput dari program PKH pemerintah. Sedangkan suaminya hanya bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Bantuan sembaguan ini sesukupnya, kan? Suami saya ini kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang tidak ada kerja. Cukupnya saya saja. Dua orang. Masih sekolah ibu ya? Yang satu sudah tamat tahun ini. Yang satu ke satu, yang laki. Setiap bulannya membantu warga mengasih sembako dan menyisikkan dari gaji saya sendiri. Dan sembako itu berupa ada teur, sayur, cabai, bawang, garam, minyak, dan lainnya. Serda Henki menyebut, niatnya untuk membantu keperluan harian warga kurang mampu bukan untuk mencari sensasi atau pamer. Melainkan semata untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!